assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel tutorial komputer bersama saya ilman kadori hari ini saya akan share atau berbagi tentang masalah keyboard yang tidak bisa digunakan ini memang awalnya dari PC atau laptop di rumah yang salah satu tombolnya tidak bisa digunakan yaitu tombol enter nah jadi komputer di rumah laptop di rumah entah gimana kejadiannya enter atau tombol enter tidak bisa dipakai temen-temen juga pasti merasakan ya tombol enter adalah tombol yang sangat krusial nah bagaimana cara mengatasinya jika tombol enter di PC kita atau laptop kita tidak bisa digunakan sebenarnya kalau mau diganti ya mungkin bisa ya tapi mungkin ya dengan kondisi sekarang ini kita mungkin hemat-hemat dulu pengeluaran sehingga kalau nanti berhubungan dengan masalah keuangan kalau bisa diganti jadi kita tidak perlu mengganti semua keyboard kita hanya menggunakan pilihan lain solusi yang lain untuk bisa tetap menggunakan keyboard kita atau komputer kita baik langsung saja tanpa banyak waktu silahkan tonton videonya baik kita tes terlebih dahulu jadi tadi saya udah bilang bahwa tombol enter di laptop saya itu itu tidak berfungsi saya akan praktekkan dulu atau cek dulu ini kalau saya tekan tombol enter 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 saya tekan tombol enter itu tidak pindah ke bawah jadi tombol enter saya ini bermasalah saya tekan tombol enter ini bermasalah ya tombol enter ini bermasalah ya tombol enter ini bermasalah jadi tidak bisa digunakan nah bagaimana cara mengatasinya kalau sudah tidak bisa sama sekali digunakan cara yang paling praktis yang tidak menggunakan biaya adalah kita pakai aplikasi maka ayo tonton lagi videonya aplikasi yang kita pakai aplikasi yang kita pakai adalah aplikasi subski mungkin bisa download nanti di bawah videonya saya sudah sediakan linknya untuk teman-teman bisa mendownload subski oke langsung kita praktekkan silahkan tidak perlu di install kita langsung buka ini kebetulan saya udah perbaiki ya teman-teman ya sudah diganti gitu jadi sebelumnya nggak ada seperti ini kita atau saya tambahkan jadi ada dua langkah kita satu tombol enter yang sesemula atau yang bawaannya yang dari form form gitu ya kita off kan tune k off baru kita ganti yang di bawahnya adalah kita mau ganti dengan tombol apa supaya mewakili tombol enter paham paham teman-teman ya jadi yang saya pakai disini adalah saya mengganti tombol enter yang tidak berfungsi tersebut dengan tombol shift sebelah kanan atau di bawah enter biasanya ini supaya deket kenapa saya pakai tombol shift karena tombol shift di keyboard itu punya dua ada kiri ada kanan nah karena ada dua mungkin salah satu aja saya gunakan untuk mengganti tombol enter jadi di bawahnya yang di from special right shift kemudian untuk mengganti tombol enter jadi kalau teman-teman sudah buka jendela subscreenya nanti teman-teman pasti masih kosong ya karena belum pernah mengganti nanti yang awal dilakukan adalah klik tombol add klik tombol add nah langkah pertama nonaktifkan misalnya yang teman-teman tidak bisa dipakai adalah tombol tombol enter sama seperti saya berarti cari disini tombol enter special enter atau karena tombol special enter di komputer saya sudah dipakai teman-teman misalnya ganti misalnya tombol huruf A A misalnya tombol huruf A ini huruf A huruf A dipilih di sebelah jendela sebelah kanan tune key of misalnya yang tidak berfungsi huruf A maka kita matikan dulu huruf A nya tombol huruf A tune key of ok kemudian yang mau diganti dengan huruf atau dengan tombol apa sehingga fungsi A itu nanti bisa dipakai misalnya saya mau pakai tombol Z atau apalagi yang sebaliknya ya atau tombol yang tidak banyak dipakai gitu misalnya jadi ini untuk contoh aja ini teman-teman bisa praktekin sendiri misalnya jadi huruf yang kita pakai misalnya tombol Z jadi tombol Z jadi tombol Z nanti ketika di ketik atau di tekan Z maka yang muncul adalah tombol A oke nah gitu teman-teman jadi yang pertama kita offkan dulu tombol yang error tersebut tune key of kemudian kita mau ganti dengan apa misalnya dengan tombol Z jadi ketika tekan tombol Z akan muncul yang huruf A ini contoh aja teman-teman yang saya udah praktekin adalah yang ini saya mengganti tombol enter saya yang rusak dengan tombol shift sebelah kanan setelah itu teman-teman klik write to registry atau langsung close nanti akan muncul jendela untuk menyimpan perubahannya oke jelas ya teman-teman silahkan nah saya ini karena ini hanya sekedar contoh saya akan hapus aja dulu ini saya nggak butuh refresh karena saya hanya mencontohkan nanti kalau teman-teman yang benar-benar rusak klik write setelah memilihnya klik write to registry kemudian close kemudian restart komputer inget restart komputer jelas ya teman-teman oke silahkan nanti berkomentar di bawah video untuk bisa di kolom komentar maksud saya kalau nanti agak kurang jelas oke sekarang saya akan coba menutup menutupnya update nggak perlu di update karena saya tidak melakukan banyak perubahan saya akan perlihatkan hasil yang sudah saya saya lakukan tadi ya oke nah ini saya ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik ketika saya pengen enter saya pakai tombol shift ini ini shift klik nah ketika shift langsung enter ke bawah ya enter 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 yang enter satunya ini sudah tidak bisa berfungsi lagi oke teman-teman jelas ya silahkan dipraktekan mudah-mudahan tutorial ini membantu lihat software atau aplikasi subscreenya bisa teman-teman download di deskripsi video terima kasih semoga bermanfaat sebelum di youtube jangan lupa subscribe like komen dan share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh